Say goodbye to hasil penjelitan yang lemah dan mudah rusak Hanya dengan menggunakan mesin glue binding Telson BM600P Dapat dipastikan lebih efisien dan kualitas terjaga dalam setiap penjelitannya Hai MaxiFers, balik lagi dengan aku Tita Andira di channel Youtube MaxiPro Indonesia Pada pembahasan video kali ini, kita kembali membahas sebuah mesin penjelitan buku Yaitu mesin jelit lem panas Kita akan mereview mesin jelit lem panas ini berdasarkan desainnya, kecepatan kerjanya, kualitas hasil proses penjelitannya, fitur-fitur yang ada pada mesin, dan bagaimana cara kerja semesin ini Oke, disini sudah ada mesin glue binding Telson BM600P yang akan kita review Nah, disini kita bisa melihat nih, untuk desain mesinnya bisa dibilang cukup compact ya Dan dirancang untuk memudahkan pengoperasiannya Didukung lagi nih, dengan dimensi mesin yang memiliki panjang 158 cm, lebar 64 cm, dan tinggi 101 cm Sehingga tidak terlalu memakan banyak tempat ya Mesin ini juga telah dilengkapi dengan layar touchscreen dan tombol pengoperasian yang letaknya telah diatur untuk memudahkan para operator Yang kedua, kita bisa melihat dari sisi kecepatan mesinnya Mesin jelit lem panas ini memiliki kecepatan kerja yang cukup cepat dan efisien Dan ini terbukti bahwa mesin jelit lem panas ini dapat menjelit buku hingga 420 buku per jamnya Sehingga mempermudahkan para pekerja dan lebih menghemat waktu produksinya Kecepatan pengoperasian ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian Yang ketiga, kita bisa melihat dari sisi kualitasnya Nah, memiliki kualitas yang tinggi dalam menciptakan hasil penjelitan buku Kuat dan tahan lama merupakan solusi terbaik bagi para pengusaha percetakan bukan? Maka dari itu, mesin jelit lem panas ini diciptakan untuk memastikan hasil yang lebih optimal Proses penjelitannya sendiri dibuat lebih efisien dan kuat Memastikan bahan hasil akhirnya tidak akan mudah terpisah ataupun rusak Nah, yang keempat yaitu fitur-fitur mesinnya sendiri Mesin jelit lem panas ini telah dilengkapi dengan beberapa fitur yang akan memudahkan proses penjelitan kalian Yang pertama, ada pengaturan suhu Fitur ini memungkinkan kalian untuk mengatur suhu panas sesuai dengan bahan lem yang digunakan Yang kedua, indikator digital kekuatan klem Fitur ini digunakan untuk mengatur kekuatan press klem Agar dapat membentuk siku buku yang baik dan sempurna Yang ketiga, kontrol kecepatan Fitur yang satu ini membuat kalian bisa mengatur kecepatan proses penjelitan sesuai waktu yang kalian inginkan Yang keempat, pengaturan debal tipis lem Fitur ini membantu para operator agar bahan lem tidak meluber ketika melakukan penjelitannya nanti Yang kelima, adanya layar digital touch screen Adanya layar digital touch screen ini memudahkan operator saat pengoperasian mesin Nah, yang keenam, yaitu ada juga fitur hold and heat Dimana pada mode hold ini ketika mesin tidak digunakan Kita bisa klik fitur hold dimana suhu pemanas lem masih tetap bekerja Hanya saja suhu menjadi turun kurang lebih dari sekitar 150 derajat Jadinya jika kita ingin menggunakan mesin ini kembali Kita bisa menekan fitur heat Sehingga tidak perlu lagi menunggu lama untuk proses pemanasan bahan lemnya Nah, untuk yang terakhir nih, yaitu cara kerja dari mesinnya sendiri Sekarang aku mau kasih tau ke kalian cara pengoperasian dari mesin ini Biar Maxi First yang nonton tau nih bagaimana cara kerja dari mesin yang satu ini Untuk langkah-langkahnya disini, yang pertama kita nyalakan dan atur suhu pemanas mesin terlebih dahulu Untuk memulai mencairkan mesinnya nih Untuk waktunya kita bisa tunggu sekitar 45 menitan Kita siapkan isi buku dan cover yang akan kita jilid Sembari menunggu bahan lemnya mencair Jika dirasa bahan lemnya sudah mencair Kita bisa mengatur clamp time, clamp pressure, dan mode pengoperasiannya Kemudian kita tentukan juga bagian press cover bukunya Jika semua settingannya sudah selesai Baru kita langsung menaruh media cover dan isi bukunya Disini kita akan mencoba dua mode pengoperasian Yaitu mode manual dan mode otomatik Untuk mode manual, setelah media cover dan isi diletakkan Kita bisa menekan tombol start Maka mesin langsung melakukan proses penjilitan Kalau untuk mode pengoperasian otomatis Setelah cover dan bagian isi diletakkan Tanpa perlu menekan tombol start Mesin langsung otomatis melakukan proses penjilitan Nah ini dia hasil penjilitan menggunakan dua mode Yang ada pada mesin glue bidding Telson BM600P ini Oke gimana nih Maxiverse menurut kalian Tentang mesin jilin lem panas yang satu ini Cukup menguntungkan bukan? Bagi usaha kalian dong pastinya Dengan kelebihan yang super duper banyak nih Terus bisa meningkatkan produktivitas kalian Di bidang penjilitan tentunya Memiliki hasil penjilitan buku yang kuat dan tahan lama Adalah suatu hal yang diinginkan setiap pengusaha percetakan Itulah alasan mengapa kami menghadirkan mesin glue bidding Telson BM600P ini Dengan desain dan fitur-fitur mesin Yang membuat proses pekerjaan para operator menjadi lebih efisien serta cepat Bagi kalian yang masih penasaran dengan produk-produk mesin fencing dari MaxiPro Kalian bisa komen di bawah ini ya Jangan lupa untuk terus tekan tombol like, share Dan tekan tombol lonceng notifikasi kalian Biar kalian gak ketinggalan nih Informasi menarik seputar dunia percetakan dan digital printing lainnya Terakhir nama aku Tita Andira Sampai ketemu lagi di video review menarik lainnya Bye Sub indo by broth3rmax